Alam sebagai sumber kehidupan manusia, cita yang diberikan oleh alam sangat berkolerasi dengan cinta kita yang juga diberikan pada alam. Di kaki Gunung Merapi ini, aku temukan banyak cerita kehidupan di balik indahnya, sekaligus dahsyatnya Gunung Merapi. Di balik ganasnya cerita erupsi Sam Merapi tahun 2010 yang dahsyat, namun ada cinta Merapi yang diberikan kepada manusia sebagai sumber kehidupan. Setelah erupsi Merapi 2010, saya sebagai pekerja pemecah batu. Kalau pemecah batu secara manual itu terkosoh. Saya mulai bekerja dari rumah setengah tujuh berangkat. Saya sampai jam 12 itu hanya hasil tambahan karena saya yang baku itu petani sabi dan petani salak. Bencana erupsi Merapi waktu itu juga telah memberikan material batu dan pasir yang melimpah, yang juga harus segera dikeruk untuk menormalisasi bantaran sungai dandam. Maka, bermunculatlah banyak perusahaan tambang batu dan pasir yang memanfaatkan lahan untuk dikeruk digunakan sebagai material bangunan. Dan tentu saja, menggunakan mesin berat dan teknologi untuk mengoptimalkan hasil. Dan tentu saja, penambangan-penambangan ini berada di tempat yang dapat dijangkau dengan mudan yang sulit dan terjal karena berada di kaki dan leren rapi. Kraser ini didirikan sejak setahun yang lalu, tepatnya 25 Desember 2016. Awal mulanya kita pakai pembangkit listrik genset. Tiga bulan yang lalu listrik masuk. Untuk perawatan untuk menggunakan genset lebih rumit, kita banyak ornamennya solar, air, kita perlu tes nisi sendiri untuk merawat genset itu tersebut. Bulan September listrik masuk. Untuk perawatan kita boleh dikatakan nol rupiah, karena dari pihak PLN sangat mensupport kami. Kalau terjadi gangguan segera naik. Dan untuk biaya-biayanya kita sangat rendah dibandingkan dengan genset itu sendiri. Boleh dikatakan kita bisa menekan biaya itu sampai 25 juta per bulan. Yah, ternyata energi listrik telah dapat menjangkau sampai pelosok dan lereng gunung, serta banyak memberikan keuntungan dan kemudahan. Bukan hanya di pegunungan, di sepanjang pesisir pantai Purworejo ini, aku juga banyak jumpai para petani penambah udang yang telah beralih menggunakan energi listrik PLN untuk menggantikan mesin-mesin turbin sirkulasi oksigen dan pompa air yang semula adalah menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar. Merepapun banyak diuntungkan dan dimudahkan dengan adanya listrik PLN yang dapat mereka nikmati saat ini. Kalau bedanya pembunangan listrik sama diesel itu, kalau kami di daya udang 90 hari itu, kalau pakai diesel bisa sampai 10 juta. Kalau kita gunakan listrik itu 90 hari bisa sampai 6,5 atau 7 juta. Terima kasih. Untuk per satu kolam, ini kan bisa digalikan sama kolam. Belen Area Magelang senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan masyarakat. Dengan berbagai tantangan yang ada, kami terus berusaha untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan listrik, mulai dari wilayah pegunungan, lembah, sampai ke pantai sekalipun. Bagi kalangan pengusaha dan industri, PLN Area Magelang hadir untuk memberikan total solusi sehingga mereka lebih produktif dan efisien. PLN Area Magelang, mantap, mantap, mantap! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.